Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sekalian, mari kita ikuti pada pertemuan kali ini yaitu pelajaran Bahasa Arab kita, pertemuan yang keempat kita akan membahas Saya akan sampaikan kepada kalian tentang na'ad dan man'ud dengan pengertian yang sederhana bahwa na'ad itu adalah kata sifat sedangkan mat'ud adalah yang disifati Sebelum kalian melihat contoh-contoh ini kita lanjut dulu coba diri apa pengertian dari na'ad dan apa pengertian dari man'ud Perhatikan di sini adalah pengertian yang paling gampang contohnya seperti sekolahan yang besar sekolahan yang besar sekolahan ini disebut dengan man'ud sedangkan yang besar itu adalah na'ad Nah, oleh itu coba kita lihat kita akan memperdalam apa itu sebenarnya an'atu an'atu atau kata sifat adalah ta'rifnya atau pengertiannya adalah tabi'un yudhikaru libayani sifatin min sifati mana'udihi Jadi, na'ad adalah tabi'un kata yang menganut yudhikaru yang disebut tujuannya adalah libayani sifatin untuk menjelaskan sifat min sifatihi man'udihi min sifati man'udihi dari sifat man'udnya atau yang disifati atau kata bendanya itu aw yasifu ma yata'allaku atau mensifati sesuatu atau kata benda ya ta'allaku bi yang berhubungan dengan kata benda tersebut jadi untuk memperjelas itu namanya na'ad kemudian at-tartibu ini susunannya seperti apa apakah na'ad dulu baru ma'ad atau nan'ad dulu baru ma'ad mari kita ikuti pesan-pesan ini anak-anak sekalian ayatulak wapualibat al-hibba bahwa dalam susunannya kata sifat itu nyata-nyata sifati dimulai dari al-man'udhu itu dulu berarti al-man'udhu adalah kata yang disifati dan an-na'udhu adalah kata sifatnya ini susunannya tidak boleh dibalik an-na'udhu wal-man'udhu salah kata sifat dulu untuk besar sekolahan kan salah harus sekolahan yang besar al-madrasatu kabir al-kabiratu al-madrasatu al-kabiratu tidak boleh al-kabiratu al-madrasatu tidak boleh harus man'udhu dulu baru an-na'udhu kemudian syarat-syaratnya apa itu berarti kan harus sekalian antara na'al-man'udhu wal-na'udhu apa syaratnya yaitu ayyutabiqo an-na'udhu man'udhu ayyutabiq itu harus ada kesesuaian persamaan antara na'ad dan man'udhnya itu harus ada kecocokan kesamaan tidak boleh beda fi jami'i akhwalihi dengan di segala akhwal jadi keadaannya apa itu persamaannya yang pertama al-i'rabu i'rabnya harus sama artinya apa jika man'udhnya rafak maka na'adhnya rafak jika itu adalah man'udhnya nasob maka na'adhnya harus nasob jika itu adalah man'udhnya ini kok jir di'erobkan jir maka na'adhnya harus jir harus sama semuanya tidak boleh ini man'udhnya jir kemudian na'adhnya nasob atau man'udhnya nasob na'adhnya jir tidak boleh kemudian yang persamaannya lagi harus cocok harus sesuai adalah fi ini kata benar satu artinya apa jika man'udhnya ini adalah mufrod maka na'adhnya harus mufrod tasniah kata benda dua jika man'udhnya ini adalah kata benda dua maka otomatis na'adhnya harus kata benda dua tasniah kemudian jika itu man'udhnya itu adalah jama' maka na'adhnya harus jama' harus sama termasuk wat tadhkir laki-laki wat tadhkir dan perempuan jika itu man'udhnya itu adalah tadhkir laki-laki maka na'adhnya harus laki-laki jika itu adalah man'udhnya itu adalah taknis perempuan maka na'adhnya harus sama perempuan kemudian yang terakhir wat tankir wat tarif nah tankir itu adalah nakiro atau kata benda yang masih umum yang biasanya lafzinya itu tanpa al jika man'udhnya itu tankir nakiro tanpa al maka na'adhnya harus tanpa al perhatikan jika ini adalah ta'rif wat ta'rif dan ma'rifat jika itu man'udhnya itu ma'rifat biasanya dengan ciri khas al ya dengan ada alnya maka disini na'adhnya harus al contoh nih al madhrusatu al kabirotu kalau madhrusatu nakiro harus kabirotun tapi kalau ma'rifat itu sama man'udhnya al madhrusatu karena ada alnya ma'rifat maka naknya harus ma'rifat al kabirotu benda alhamdulillah kalau antun semuanya sudah faham maka lebih jelasnya kita ikuti al amtilah al atiyah ada contoh contoh sebagai berikut lahid al amtilata anil na'ti wal man'uti at-taliyati perhatikan disini contoh-contoh tentang na'adh dan man'ud perhatikan sekalian yang pertama ma'rosat talibu al jadidu kurat al-kodami bahwa siswa baru itu siswa ini ya baru itu ma'rosat itu membiasakan sebentar membiasakan kurat al-kodami bermain sepak bola nah sekarang kita akan melihat disesuaikan mana itu man'udhnya mana itu na'adhnya perhatikan kata-kata yang dicilak tebal al-kodami ini siswa siswa al-jadidu yang baru perhatikan ini kira-kira mana itu man'udhnya ya al-kodami ini man'udhnya ya kemudian al-jadidu ya na'adhnya ini kata sifat nah kata Pak Khoiri tadi bahwa itu antara na'adh dan man'udh antara man'udh dan na'adh ini harus sama seperti yang ada di dalam koedah yang lalu dan ini saya sebut dengan rumus anting-anting artinya apa rumus anting-anting anting-anting itu kan telinga kanan itu adalah man'udh sedangkan anak itu telinga kiri jika man'udhnya ini adalah telinga kanan ini adalah menggunakan anting-anting emas maka telinga kiri anak itu harus pakai emas jika ini man'udhnya itu adalah telinga kanan itu adalah perak maka disini anting-antingnya harus perak jadi harus sama tidak boleh tidak maksud disini man'udhnya telinga kanan emas kemudian yang kiri pakai perak atau pakai plastik ini tidak bisa itulah yang namanya filosofi dari man'udh dan an'udh saya sebut saya sebut dengan rumus anting-anting bersama nah sekarang kita kaji sebagai contoh saja at-talibu ini man'udh itu adalah mudhakar betul mudhakar maka ini na'udhnya harus al-jadidhu harus mudhakar bantum kemudian at-talibu ini mufrat nah ini man'udhnya ini adalah mufrat ini maka al-jadidhu ini na'udhnya harus na'udhnya harus mufrat al-jadidhu jadi mufrat mufrat kemudian marfu'un di rapi rafa ini man'udhnya at-talibu ditandai dengan doma karena alamannya rafa itu adalah diantaranya adalah doma maka mana'udhnya disini harus al-jadidhu tidak boleh at-talibu al-jadidha satu nasad disini rafa nah tidak boleh rafa rafa kemudian ma'rifatun disini ada al karena ada ciri khasnya ma'rifat ini adalah menggunakan al jika itu man'udhnya ada al-nya maka disini harus al-jadidhu na'udhnya juga harus mengarut menggunakan al bantun jadi tidak boleh at-talibu jadi du salah harus disini al disini al begitu disini nakiroh tidak ada al maka disini harus tidak ada al nah itu contoh selanjutnya ma'rosa talibani al-jadidhani kuratul kodami perhatikan disini harus sekalian telah membiasakan siapa al-talibani dua siswa itu al-jadidhani yang baru kuratul kodam perhatikan kata-kata yang dicetak merah al-talibani dua siswa al-jadidhani yang baru berarti ini manutnya adalah al-talibani perhatikan disini jika manutnya al-talibani yang pertama mudhakar atau manas mudhakar jika mudhakar sesuai dengan ketentuan tadi maka na'atnya harus ikut mudhakar al-jadidhani kemudian yang kedua musana kita cek tasniah al-talibani ini adalah manutnya dua tasniah dua orang maka disini harus al-jadidhani ditandai dengan alif non maka belakangnya juga alif non karena ini rafa kemudian selanjutnya marfu'un ini rafa al-jadidhani al-talibani rafa tasnya dengan tandanya adalah alif dan non maka harus al-jadidhani kemudian ma'rifah ini ya jika manutnya perhatikan yang atasnya al-talibani ma'rifah ditandai dengan al maka juga disini harus al-jadidhani harus sama kemudian selanjutnya marfu'un al-jadidhu perhatikan telah membiasakan siapa yang membiasakan al-fuhun al-jadidhu siswa-siswa yang baru siswa-siswa ini adalah jama' kemudian disini harus al-jadidhu juga harus jama' al-fuhun manutnya ini adalah mudakar maka al-jadidhu ini juga harus mudakar na'atnya kemudian al-marfu'un di-rafi-rafah coba perhatikan manutnya itu adalah bu maka disini na'atnya juga harus al-jadidhu karena ini sama rafa-rafahnya ma'rifah sama manutnya apakai al berarti ma'rifah kemudian na'atnya harus pakai al jadi disini yang dinamakan masih bersama rumus anting-anting antara manut dan na'at na'at harus menganut kepada manut kemudian al-amsat saniah contoh yang kedua ini hanya contoh saja coba nanti antum sudah tak paham pengertian tadi contoh yang kedua fahasat fahasatit tabibatu al-mahiratu fatimata filmustashfah fahasat itu memeriksa siapa yang memeriksa otobibatu dokter perempuan satu al-mahiratu yang pandai yang hebat yang pandai memeriksa fatimata kepada fatimah memeriksa fatimah filmustashfah di rumah sakit berarti yang disini kata-kata yang dicetak tebal mana itu manutnya tentu saja at-tabibatu karena ini adalah yang disifati sifatnya mana yang al-mahiratu yang pandai yang mahir ini disebut na'at perhatikan disini anak-anak sekalian ini at-tabibah manutnya muanas betul muanas kemudian kata Pak Khairi tadi ketentuannya jika manutnya muanas at-tabibatu maka disini harus al-mahiratu muanas 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 ini juga muanas kemudian mufrat at-tabibah ini adalah satu kata benda satu maka al-mahiratu ma'atnya juga harus satu kemudian marfo al-mahiratu bagi domah harus sama domah karena ini rafa manutnya maka na'atnya juga harus rafa dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ini berarti kan ini saya ambil yang nagiroh coba berarti kan yang nagiroh muhammadun yuhibu riyaldotan fardiyatan fisahatil bayti muhammad itu suka riyaldotan fardiyatan riyaldotan itu olahraga fardiyat yang sifatnya sendiri artinya apa tidak rame-rame atau sendiri yang tidak rame-rame fisahatil bayti berarti kan di sini di halaman rumah fisahatil bayti di halaman rumah coba yang berarti kan yang dicetat tebal dengan merah riyaldotan ini adalah permainan atau olahraga maaf olahraga fardiyatan yang sifatnya pribadi atau sendiri riyaldotan itu tentu saja manut kemudian fardiyatan na'at kata sifat perhatikan kita cek riyaldotan ini mu'anas atau muddekar tentu saja ada taknya marbuto ini ya tak marbuto ini tentu saja mu'anas semua yang ada taknya marbuto itu adalah mu'anas ya maka na'atnya harus fardiyatan harus mu'anas tidak boleh riyaldotan fardiyan salah harus pakai tak yang kedua mufrat riyaldot ini mufrat fardiyat mufrat mansup coba riyaldotan ini di rapi nasab dengan tandanya alamannya adalah fatkah maka na'atnya juga harus fardiyatan pakai fatkah tidak boleh riyaldotan fardiyatin salah riyaldotan fardiyatun salah kalau disini tan maka na'atnya juga harus tan terus terakhir ini yang contoh nagiroh nagiroh perhatikan sekalian bahwa riyaldotan disini adalah manutnya nagiroh cirinya apa tanpa al tidak ada alnya maka apabila itu manutnya itu adalah kata-kata benda yang disipati itu tanpa al atau disebut dengan nagiroh berarti kan disini nagiroh maka disini na'atnya juga harus nagiroh tanpa al tidak boleh riyaldotan al-fardiyata salah atau arialdotan fardiyatan salah kalau disini ada alnya harus ada alnya kalau manutnya tidak ada alnya atau nagiroh maka disini fardiyatan harus tidak ada alnya juga inilah yang disebut dengan rumus anting-anting antara kanan manut dan anting-anting kiri itu harus sama itu sekalian perhatikan saya kira itu untuk contoh-contoh kalian semuanya sudah faham dan kalau ada sesuatu yang belum bisa difahami dengan koidah-koidah yang sudah saya sampaikan inilah nanti kalian semuanya bisa jati dengan pak khoiri dan untuk sementara tidak ada soal tidak ada yang harus kalian kerjakan dan nanti pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan yaitu materi terkait dengan idhufah benda alhamdulillah tayyib ilahuna awalan ilah liqa ma'assalamah walafuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati